Polisi amankan puluhan sepeda motor. Persona gabungan Polres Pasuruan kota menggila pasir balap liar di Jalan Panglima Sudirman, kota Pasuruan pada minggu 15 Januari 2023, dini hari. Hasilnya, puluhan motor ini juga melakukan balap liar diamankan. Kasih memas Polres Pasuruan kota itu menggunakannya Pravitas Hanti mengatakan pelaksanaan operasi balap liar ini dengan menciptakan penggunaan Kamtik Mas dan Kamseltik Carlantas wilayah hukum Polres Pasuruan kota. Operasi balap liar dilaksanakan mulai pukul 2 WD sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat. Polisi berhasil mengamankan puluhan anak muda yang diduga melakukan balap liar. Untuk memberikan efek jerat terhadap pelaku balap liar, puluhan pemuda yang terjaring razia disuruh mendorong motornya hingga ke Makolres Pasuruan kota. Total ada 54 kendaraan sepeda motor yang diamankan, kata Vita. Dijelaskan Vita, puluhan motor itu diamankan di Makolres Pasuruan. Dari 54 motor tersebut, ada 4 motor yang tidak ada pemiliknya. Terkait sanksi kami beri surat bilang, Untuk permintaan kalian Tantu Ruti, kalian minta seperti ini Tantu Ruti. Ya, Tantu Ruti, kita olahraga malam. Tidak ada alasan yang minta seperti ini kalian sendiri. Hei kamu semuanya nanyi Indonesia Raya, semuanya. Tidak ada alasan yang minta seperti ini. Tidak ada alasan yang minta seperti ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.